Sampai jumpa di video selanjutnya Buruk Sudah dapat kaji tadi Karena semua yang berlaku Dengan takdir Allah pasti ada Kebaikan di dalamnya Tapi kalau menyebut baik Macam kita senang pula dengan kejadian itu Berat juga untuk jawabnya macam mana Penuh penjelasan Memahami hakikat baik dan buruk Ada seorang sahabat Nabi Hadis Sahabat itu bernama Auf bin Malik Mendengarkan Nabi bersabda Yang sabda Nabi itu adalah doa Nabi berdoa ketika Jenazah lalu Maka Nabi berdoa Doa ini sudah Maklum Kita semua dah mengetahui Dan sudah kita hafal Ya Allah berikanlah kepadanya Berikanlah kepadanya ampunan Berikanlah kepadanya kema'afan Maafkanlah ya Allah Ya Allah hapuskan dosa-dosanya Kemudian Mandikan dia dengan air Dengan air dingin Dengan embun Wa Luaskan kuburnya Nah sambungannya ini Ini menarik Sambungannya Rupanya yang di dalam kubur itu Lebih bagus dari yang dihuni Di dunia Dan ganti keluarganya Ya Allah Di dalam kubur Dengan keluarga Yang lebih baik dari keluarga di dunia Dan ganti pasangannya Ya Allah Di dalam kubur Dengan pasangan Yang lebih baik dari pasangan Yang di dunia Mau mati Mau hidup Kalau dengan kematian itu Keadaan kita Menjadi lebih baik Mau mati Mau tetap berlama-lama hidup Ujung dari doa Nabi Dan masukkan dia ke dalam Suruh gaya Allah Ini Nabi yang berdoa Untuk sahabat ini Kalau Nabi berdoa Tak sama dengan kita berdoa Wa'a'idhu Min azabin nar Dan peliharalah dia Ya Allah Dari azab Api neraka Apa kata Aus bin Malik ini Hatta Tamannaitu An aku Nadalikan Aku berharap Kalau akulah Jenazah Yang didoakan oleh Nabi Aku berharap Mau mati Mau hidup Jadi kita menyangka Umpamanya Dengan kematian Berakhir segala-galanya Kemudian kematian Ahli keluarga Yang kita cintai itu Berakhirlah Segala-galanya Baginya Tidak Boleh jadi Perjalanan hidupnya Lebih baik Dari perjalanan hidupnya Di dunia ini Maka ada diantara kita Mengatakan Allah lebih sayang Maka Allah Ganti tempat Dengan tempat Yang lebih baik Dari dunia ini Di dunia ini Tempatnya di rumah sakit Di ICU Dia terbujur Kaku Tetapi di dalam Kubur Dan dalam istana Dindingnya Sejauh mata Memang Terang Lebih terang Dari PLN Cahayanya Dia baca Al-Quran Dahulu Ketika di dunia Wa anzalna ilaikum Nuram mubina Quran yang diturunkan Itu sebagai Cahaya yang nyata Memati Wa hidup Jadi bisa berubah Cara kita membandang Ya Sehingga Kita mengetahui Hakikat yang baik Itu baik Dan yang buruk Itu buruk Kemudian Dengan keimanan Yang kita miliki Apapun yang berlaku Dalam diri kita Rupanya tak ada yang buruk Semuanya baik Karena keimanan Kita itu Rupanya keimanan Itulah yang Membangunkan Kerohanian Pada diri kita Sehingga kita Tidak pernah Melihat Satupun yang buruk Berlaku Dalam hidup kita